Selamat malam buat kawan-kawan media, terima kasih untuk bersabar dulu yang seharusnya jumpa CES ini dilaksanakan sesuah undangan, namun ada kendala di luar dugaan. Tapi yang paling penting buat kita, kita sudah hadir dan kawan-kawan bisa menerima klarifikasi dari kita. Terkait dengan masalah klien-klien kami, IKIMA KIM. Oke, kawan-kawan yang saya hormati, beredar beberapa pertanyaan kemarin itu yang sudah sempat-sempat ditanyakan tapi belum bisa saya jawab. Hari ini saya ingin menjawabnya dan sekaligus menjelaskan masalahnya itu secara utuh terkait dengan masalah pencabutan kuasa itu yang pertama ya. Pertanggal 21 kemarin, kami dari tim AABRADET & KOLOF TIM dan saya sendiri, Abdul Fahriz Aldunggoi, Sardiana Hukum, Master Hukum, didampingi oleh rekan-rekan di sebelah, Berlagu Susanto Esa, Sudamantul Esa, Nurul Airun Esa, dan di tengah kita sendiri ini adalah klien kami, IKIMA KIM. Tanggal 21 kemarin, kami dapat penunjukkan kuasa dari IKIMA KIM. Ada dua kuasa khusus yang diberikan kepada kami kemarin. Yang pertama, surat kuasa khusus untuk menyelesaikan masalahnya dengan tim kuasa hukum lama. Dimana pada yang kedua itu terkait dengan masalah hukum atas laporan Pak Hotman Paris, butapnya di Badai Skrim, terkait dengan pencemaran nama baik. Dimana terlapornya sendiri adalah klien kami, IKIMA KIM dan Pak Rasman Nasution. Surat kuasa itu guna untuk mendampingi yang seharusnya acara undangan klarifikasi, yang seharusnya kan tadi dijadwalkan, akan tetapi karena berhubung mental dan psikis kelihatan kami yang harus kita rawat, yang harus kita sehatkan dulu, baru kemudian kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari pihak polisi. Maka kami meminta untuk melakukan penundaan, pemeriksaan, sampai dua minggu ke depan. Mengenai harinya, apakah kemudian ditentukan minggu depan atau dua minggu lagi, nah itu kita masih menunggu konfirmasi dari pihak polisi. Jadi, terkait dengan, kembali lagi terkait dengan kuasa, hanya dua kuasa itu yang kemudian kami terima. Untuk kemudian masalah-masalah yang lain, mungkin bisa berkembang, bisa kita elaborasi, dari pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh rekan-rekan media. Ya, jadi selanjutnya diskusi tanya bagi pihak terlapor. Nah, jadi, biar Pak Rasman lebih fokus untuk menyelesaikan masalah yang sama-sama dihadapi, Kim juga biar lebih fokus, konsentrasi, tidak perlu mikirkan lagi Pak Rasman yang lagi mau misalnya dipanggil polisi lah, yang diserang sana-sini lah gitu kan. Jadi, biar lebih tenang, lebih fokus, dan lebih cepat masalah yang diselesai, akan lebih baik iklimakin dengan pertimbangannya mengganti kuasa hukum. Itu alasannya, alasan kenyamanan aja, kenyamanan dan fokus aja ya. Alasan logisnya. Ya, alasan logisnya. Pertimbangannya ini, Bang, berarti bukan karena kecewa dengan, apa namanya, Bang Rasman yang selama ini bisa dibilang ngegas terus lah gitu. Overfocal. Ya, salah satunya sih itu ya. Tapi intinya alasan yang logis yaitu tadi, yaitu supaya sama-sama lebih fokus untuk menghadapi persoalan yang dilakukan oleh Pak Otman Paris di Baristin. Tapi dari Kim sendiri gimana? Yang namun sudah diputusin dari beberapa bulan itu, akhirnya udah enggak. Atau Kim, boleh ceritain dong, Kim? Iya. Mas, kenapa bisa? Jadi, untuk pencabutan kuasa itu, aku udah pikirkan dari beberapa minggu belakangan ini gitu. Jadi, enggak terbisa-bisa juga enggak. Setelah pertimbangan yang ya cukup matang, ikutkan konsultasi juga ke alihnya tanggal 11 akhirnya. Sebenarnya tanggal 11 itu pencabutan kuasa, tapi aku baru kirimkan di tanggal 16. Terus tanggal 18-nya mungkin setelah 18-19, kalau aku baru menghubungi abang wadji untuk meminta bantuan. Jauh ingin aku. Itu yang tadi sama si Satu Diora itu bagaimana? Ceritaku bisa sampai segitanya? Iya, pas aku kirim tanggal 16 itu ternyata IJ terima dan langsung juga dial sama waktu. Seperti udah lugu? Di tanggal yang sama. Akhirnya sekarang udah lugu? Iya, responnya baik kok. Udah lugu. Kim, omegasan aja, Kim. Tadi berarti kasus peleceh.